Fuji Utami alias Fuji Girang dibelain El Rumi usai disinggung dirinya aura maghrib oleh Tisabiani. Seperti yang kita ketahui Tisabiani baru-baru ini menuai kritikan lantaran menyinggung soal aura maghrib yang santer dijadikan ledekan untuk selebgram Fujianti Utami alias Fuji. Kekasih Duljailani tersebut dituding senang melihat Fuji jadi bahan olokan. Momen tersebut terjadi saat Tisabiani menjadi bintang tamu dalam podcast Deddy Corbusier bersama Fidi Aldiano, El Rumi, serta Aska Corbusier. Sempat menolak berkomentar karena takut salah ucap, namun akhirnya aktris 21 tahun tersebut mengakui topik aura maghrib tersebut mereka lontarkan sebagai candaan. Aku gak mau ngomong, sorry. Takut salah, kata Tisabiani saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Enggak tahu, itu bercandaan kita aja sebagai temam suka ngobrol yang kayak apa ya. Aku kan kenal dan menghormati Kak Fidi, Om Deddy, dan waktu itu ada KL juga sebagai bintang tamu dan host, ucap Tisabiani menyambung. Selain itu, bintang film agak lain tersebut juga mengaku kalau dia hanya menjawab pertanyaan para host. Dan Tisabiani sendiri mengakui sifatnya ramai. Aku mencoba menjawab sesuai dengan apa yang mereka tanyakan, sesuai dengan yang kita lalui aja, tutur Tisabiani. Kita senang, kumpul-kumpul, ngobrol, ya aku memang bawaannya kan gitu, ramai, sambungnya. Sempat dikira berubah moodnya saat membicarakan Fuji, namun Tisabiani mengatakan dirinya baik-baik saja dan hanya mencoba bersikap profesional. Enggak sih, aku santai. Aku orangnya mencoba profesional aja, kalau misalnya di depan kamera, santai aja, ucap Tisabiani. Terakhir, Tisabiani sempat mengungkap apa yang akan dia lakukan semisal menjadi host podcast. Bagi Tisa yang terpenting adalah mengetahui latar belakang bintang tamu demi menghindari pertanyaan yang membingungkan. Kalau aku jadi host, aku sih paling penting untuk mengerti bintang tamu, untuk riset dulu sebelumnya bintang tamu kita siapa, terus kayak dia sukanya apa, dia pengalamannya apa, nanti bisa kita kulik di situ. Supaya pas on camp, enggak ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang membingungkan, imbuhnya, selain itu mantan manajer Fujianti Utami, Batara Ageng, yang terjerat kasus penggelapan uang senilai Rp 1,3 miliar milik sang selebgram ternyata mantan asisten dari Adhisti Zara. Hal itu dibocorkan oleh asisten Nikita Mirzani, Mail Syahputra, saat melakukan siaran langsung Instagram beberapa hari lalu. Padahal enggak ada bakat menircong. Dulu dia asisten. Asistennya Zara, Zara Jakarta, Jakarta 48, tutur mail, dikutip dari unggahan akun Gossip Folk Medsos pada Sabtu, 6 Juli 2024. Nikita Mirzani pun heran bagaimana bisa Batara Ageng menjadi manajer jika tidak memiliki pengalaman. Sok-sokan. Terus langsung Fuji dilarang-larang.